Masa, anak, anak, muslim pun, rasakah hancur yang sudah ada? Terus ketemu dengan Mbak Kemal Lusso, ketemu dengan Bangklin, tim konser dan teman-teman semua lawan lain, dikasih sinopsisnya, saya baca ceritanya, saya ketemu dengan stokoh dan keluarga dari tokoh aslinya, dan lain sebagainya. Kok ada yang tertonet? Akhirnya saya terpanggil untuk pengen ambil peram ini. karena buat saya mesej dari filmnya sudah berusaha edukasi sosialnya lalu saya ada kesempatan main dengan anak-anak asli NTT anak-anak para dukungan jadi itu pengalaman baru saya syuting satu bulan di NTT di Jogja jadi justru saya yang merasa banyak sekali dapat experience dan pelajaran ini kan gak pernah ada tata berhenti atau limit tertentu untuk kita belajar jadi pada saatnya sudah vakum syuting lama lalu tiba-tiba saya dapat kesempatan main disini saya kayak dapat sesuatu yang baru lagi jadi saya terpancing untuk akhirnya kayaknya trigger nih saya kok kayaknya balik syuting lagi muncul anak-anak lebih besar kan kita ada reading ada work job terus bangun chemistry sama teman-teman itu puji Tuhan alhamdulillah ini sangat mudah saya bersyukur dapat teman-teman lawan maik yang juga jago-jago etinya yang sangat baik sangat membuka diri untuk kita disesal indikat ada Bunda Tutikirana senior ada Semi yang memang kita udah kenal sama jadi waktu saya dipasarkan dengan dia kayak oh oke Semi kayak tahu saya udah kenal terus ada Christiana ada Tasia ada Ricky ada Andy ada banyak sekali bahkan sama anak-anak laran putranya pun walaupun kayak baru diperkemukan di projek ini tapi kita ngerasa kayak udah lama ya itu kok gampang banget ya kita bisa bangun kemistrinya gitu jadi pada saat ini kayak mengalir aja kendalanya apa sih di sana mbak kendalanya apa kendalanya kalau saya satu itu ini adalah saya pekerjaan yang saya ambil setelah saya tak pun lama jadi anak-anak itu karena yang tak tinggal joli itu gak pernah tinggal suti aku biasa kan sama dia di rumah jadi aku waktu syuting yang berarti adalah aduh tinggalin anak-anak dalam waktu yang cukup lama total sebulan jadi rasa itunya aku harus tolak aku harus kewaktu tapi di satu sisi terpikirkan juga anak-anak ngapain ya gimana ya biasanya sama saya gitu loh jadi ya tapi bersyukurnya semua bisa dilewati tapi tapi Vivan tuh sama sekali gak pernah ngelak dari awal dia tahu saya sangat tahu jalan apa ya mengelola dengan kursi aku tahu kapan aku harus melakukan hal ini atau kapan aku harus agak sakan dulu untuk melakukan hal yang lainnya gitu buat dia dia percaya sama saya tapi buat saya menunjukkan bahwa saya kepengen mami papi semua suami anak-anak bahkan adik-adik saya kakak-kakak semua support itu dateng semua lakak keluarga saya itu kan tadi katanya kan vakum ya terus ketika bermain film langsung dengan jarak jauh dan kondisi ya aku ngerasa kayak kenapa aku gitu yang ditawarin untuk memerankan vakum ini ya gitu aku ngerasa kayak bisa gak ada rasa itu awalnya diakinkan oleh mbak Kay sama bangkley teman-teman semua terus aku merasa pete karena proses readingnya buat aku nyaman sih kan kita kayak bisa ngerasain gitu loh kalau kita kerja sama orang terus kayaknya aku bisa amatnya nyambung deh nyaman aja gitu jadi aku merasa hal-hal yang tadinya aku raku tadi minimalis tadi sudah lihat filmnya mbak gimana bayangannya sesudah ada sepuluh aku gak boleh dikomen itu kan karya aku teman-teman tadi gimana jangan banyak orang menilai aja sedih ya aku sedih adalah karena memang itu yang dialami anak-anak di sana memang itu real dan anak-anak itu anak-anak itu juga wawancara sebenarnya keren-keren banget anak-anak tadi 5 orang itu mereka gina ya mereka ada satu yang ada gannya nanti dedikat ada satu anak nah gitu gak bisa berbeda sampai akhirnya kita sampai jumpa di sini Terima kasih.